Jago pedang tak bernama jilid empat. Sementara itu Ang Hwa Tojin pun terkejut ketika mengetahui bahwa pemuda itu adalah sute dari Kim Kong Tiang Lo, karena ia sendiri pernah jatuh dalam tangan Ho Shou yang lihai itu. Bu Beng Tai Hiap, karena kau masih muda, maka biarpun sifat-sifatmu baik, namun kau masih juga dikuasai oleh nafsu bertelahi. Ketahuilah kedatanganku ini walaupun memenuhi undangan Ang Hwa Tojin tapi bukan sekali-kali untuk mengadu kepandayan. Aku sengaja datang untuk mendamaikan urusan ini sebetulnya telah ku ketahui bahwa tanpangcu maupun lelui pangcu kedua-duanya adalah orang-orang baik dan jujur. Sayang mereka berdua kurang luas pandangannya dan mudah saja terbakar oleh murid-murid atau anggota-anggota mereka hingga terjadi bentrokan ini sebenarnya apakah untungnya untuk berkelahi antara kita sendiri? Kita si kurniai kepandayan bukanlah dimaksudkan untuk mencari permusuhan, tapi bahkan sebaliknya, membinasakan segala kejahatan, bukankah demikian? Kalau permusuhan didendamkan, makin mendalam hingga terjadi balas-membalas, siapakah yang rugi? Tak lain kita sendiri karena di dunia ini tidak ada orang terpandai. Bumeng heran mendengar kata-kata yang lancar dan berisi itu, karena melihat orangnya yang kecil pendek itu tak tersangka dapat bicara demikian panjang lebar dan penuh isi. Dan terpaksa ia membenarkan urayan tadi dan berkata, Lung Hyong benar sekali, Xiao Te juga akan merasa gembira sekali jika hal ini dapat dibereskan secara damai. Melihat perkembangan urusan ini hati Tantek Seng menjadi lemah. Sejak tadipun, setelah melihat betapa anghuat Tojin yang ia andalkan dapat dijatuhkan oleh tangan kawan Lui Im, ia sudah merasa putus harapan untuk mempertahankan namanya. Harapan satu-satunya tinggal kepada Lo Sem yang ia tahu betul kehebatannya. Tapi kini mendengar kata-kata pengemis pendek kecil itu, lenyaplah harapan satu-satunya. Ia tahu diri maka segera ia maju dan menjuru kepada Lo Sem sambil berkata, Memang ucapan Lung Hyong tadi sangat tepat. Aku mengaku salah telah terlibat dalam pertempuran anggota-anggotaku yang tak berarti hingga terjadi bentrokan dengan Lui Pang Chu. Tapi karena kesalahan terletak di kedua pihak yang tidak mau mengalah hingga aku meminta bantuan Ang Huat Tojin dan Lung Hyong sendiri. Sedangkan di pihak Lui Pang Chu juga minta bantuan Bu Beng Tai Hiap yang tinggi ilmu kepandainya ini, hatiku merasa sangat penasaran sebelum menyaksikan pihak manakah yang lebih hebat kawannya. Ang Huat Tojin sudah terkalahkan tapi aku masih ada Lung Hyong yang datang ke sini atas undanganku. Maka aku yang bodoh mohon dengan sangat untuk menambah pengetahuanku yang rendah, sudilah. Lung Hyong melayani Bu Beng Tai Hiap bermain-main sebentar secara sahabat. Jika Bu Beng Tai Hiap yang masih muda tapi sangat hebat ini ternyata lebih unggul daripada Lung Hyong, maka dengan rela aku akan minta maaf lebih dulu kepada Lui Pang Chu. Sebaliknya jika Bu Beng Tai Hiap tak dapat mengalahkan kepandain Lung Hyong, sudah sewajarnya kalau Lui Pang Chu yang minta maaf lebih dulu dan kami berdua selanjutnya menghabiskan permusuhan ini dan melanjutkan persahabatan semula. Bagaimana pendapatmu Lui Pang Chu? Lui Ing yang sejak tadi sangat kagum melihat kehebatan Bu Beng, dan ia mengerti pula bahwa Lo Sem bukanlah orang sembarangan, maka ia pun ingin sekali melihat kedua orang ini mengadu ilmu agar ia dapat menyaksikan untuk menambah pengalaman. Melihat sikap Tante Seng yang tiba-tiba berubah manis, ia pun bergembira dan sambil tersenyum ia berkata, Setuju, setuju. Tapi tentu saja saya tidak dapat dan tidak berani memaksa Bu Beng Tai Hiap saya hanya mengharapkan persetujuannya saja. Lo Sem tertawa tergelap-gelap. Ah, ah memang kedua Pang Chu ini jahat dan usilan. Memaksa aku yang tua dan Bu Beng Tai Hiap yang hebat ini akan dijadikan jago aduan dan mereka berdua dengan enak bertaruhan? Ah, tak beres, tak beres. Bu Beng tersenyum dan sambil menggeleng-gelengkan kepala berkata, Ah, mana berani Xiao Te berlawan tangan dengan Lo Sem Lung Hiong? Sudah lama Xiao Te mendengar kehebatannya, bagaimana Xiao Te dapat menandinginya? Lui. Pang Chu sebaiknya kau saja yang mengalah dan minta maaf lebih dulu untuk menjaga mukaku. Ha, ha, kau sungguh tahu diri dan pandai merendahkan diri, sobat muda, kata Lo Sen. Belum tentu lohu dapat mengalahkanmu. Kulihat kepandaianmu lebih tinggi daripada Kim Kong Ti yang lo suhenmu itu. Mari, biarlah kita menjadi dua pelawak sebentar dan memenuhi kehendak kedua Pang Chu yang jahat ini. Bu Beng terpaksa maju menghampiri dan memasang beksi pertahanan dengan sikap mempersilahkan orang tua itu bergerak dulu. Tapi Lo Sem sambil memperdengarkan suaranya yang nyaring menggoyang-goyangkan tongkatnya dan berkata, Anak muda, Kiam Hoatmu tadi kulihat hebat sekali, kalau tidak salah itu adalah Kim Lung Kiam Hoat. Maka cabutlah pedangmu, biar ku coba dengan tongkat usangku ini. Bu Beng terpaksa mengeluarkan pokiamnya dan lagi-lagi memasang kuda-kuda pertahanan. Lo Sem tidak sungkan-sungkan lagi, dengan seruan awasia ayun tongkatnya menyerang, dengan cepat Bu Beng memperlihatkan kelincahannya, dan berkelit ke samping sambil menggunakan pedangnya mengait ujung tongkat dan pedang saling serang bagaikan menjadi satu bundaran hingga menyilaukan mereka yang menonton. Tak percuma Lo Sem digelari orang tongkat tuasiat, karena permainan tongkatnya betul-betul hebat. Dan Bu Beng harus mengeluarkan seluruh kegesitan dan keahliannya untuk dapat mengimbangi permainan pengemis Kate ini tapi sambaran tongkat mendatangkan anginat tajam mengiris kulit. Setelah bertempur lebih lima puluh jurus dengan tak tentu siapa yang lebih unggul Bu Beng segera merubah. Gerakannya dan kini mencampur ilmu pedangnya dengan pukulan-pukulan Hoa San Oai. Dalam menyerang ia gunakan Kim Leong Pai dengan dena pencampuran Hoa San Pai, sedangkan ketika menangkis ia gunakan campuran Kim Leong Pai dan Gobi Pai, Lo Sem mengeluarkan seruan hebat karena kagum dan heran. Ia kagum sekali melihat ilmu pedang campuran yang hebat dan tak terduga gerakan-gerakannya itu dan heran bagaimana Kero menggabungkan ilmu-ilmu itu demikian mahirnya. Tak ia sangka bahwa pemuda itu akan dapat bertahan demikian lamanya melawan ilmu tongkat tunggalnya yang telah menjegoi di seluruh daratan Tiongkok berpuluh-puluh tahun lamanya. Lo Sem merasa penasaran juga, maka kalau tadinya ia hanya menggunakan ilmu tangkisan dengan gerakan dinding tebal ribuan laksa hingga tongkatnya berputar menutupi seluruh tubuhnya hingga tak memungkinkan pedang Bu Beng dapat melukainya, kini ia rubah gerakannya bersilap dengan ilmu toya dan tongkat Pat Kwa Mui yang diandalkan. Gerakan-gerakannya tidak kalah hebatnya dari gerakan Bu Beng, bahkan serangan-serangannya berubah sama dengan ubah dari delapan penjuru sambil menangkis serangan pemuda itu dari manapun. Namun biar Ron Bu Beng masih muda tapi sudah terlatih hebat dan ilmu silat Pat Kwa Mui itu pun pernah ia pelajari jalan-jalannya di bawah petunjuk gurunya, hingga kini setelah menghadapi ilmu itu ia tak menjadi gentar dan dapat menduga gerakan-gerakan lawan. Hanya saja, belum pernah ia menemukan seorang lawan yang demikian mahir dalam ilmu ini dan gerakan-gerakannya banyak terdapat kembangan-kembangannya yang diciptakannya sendiri, maka tak heran kalau Bu Beng harus berlaku hati-hati agar jangan sampai tertipu. Makin lama pertempuran berjalan makin hebat hingga ratusan jurus. Pada suatu saat, ketika pedangnya ditangkis oleh Los M dengan gerakan Dewa Arak keluar dari pintu selatan, Bu Beng teruskan ujung pedangnya yang tergempur ke samping itu untuk membabat pinggang lawan dengan sepenuh tenaga. Serangan ini hebat sekali karena pemuda itu menggunakan tenaga dalamnya diiringi bentakan liat pokam untuk menambah tenaga semangatnya. Melihat datangnya serangan hebat ini Los M terkejut sekali karena saat itu tongkatnya sedang terdorong maju dalam melakukan gerakan tangkisan tadi, maka secepat kilat ia membalikan tangannya hingga tongkatnya menyambar ke samping, terus ia gunakan tenaga sekuatnya untuk menangkis pergi pedang lawan. Dua buah senjata pusaka yang apuh digerakan oleh dua tangan raksasa yang mengandung tenaga iwakang tinggi beradu di tengah-tengah udara. Terdengar suara keras sekali dan kedua lawan itu masing-masing merasakan telapak tangan mereka tergetar hebat hingga kedua-duanya tak dapat menahan pula, dan kedua senjata itu terlepas dari pegangan. Pada saat itu pula masing-masing meloncat mundur beberapa kaki dan berdiri dam untuk menarik nafas. Los M masih berdiri dam sambil memejamkan matuk ketika pemuda itu berjalan maju untuk memungut kedua senjata itu. Ketika pengemis Kate itu membuka matanya, ia melihat pemuda lawannya telah berdiri di hadapanannya sambil menyerahkan tongkatnya dengan sikap hormat sekali. Lung Hiong sungguh gagah, siau tetunduk sekali. Los M menghela nafas. Memang gurunya naga muridnya pun naga. Seumur hidupku dalam perantauan. Beribu-ribu li belum pernah aku menjumpai lawan semuda dan sehebat kau, anak muda. Kau betul-betul membuat lohu merasa seperti seekor kata melawan ular. Kiam hoatmu luar biasa sekali. Nah, kini berlakulah murah untuk melayaniku dalam ilmu silat tangan kosong beberapa jurus saja. Bu Beng menjurus yau tebersedia melayanimu, Lung Hiong. Demikianlah, jago tua itu kembali bertanding dengan Bu Beng, dan hanya menggunakan kepalan dan tendangan. Tapi dalam ilmu silat tangan kosong, setelah bertempur kurang lebih lima puluh jurus dengan hebat, ternyata bagi Bu Beng bahwa Los M tak berapa kuat dan gerakan-gerakannya tidak semahir ilmu tongkatnya. Hanya orang tua itu memiliki kuletan dan kematangan berlatih saja. Kalau ia mau, dengan mudah ia dapat melanjutkan serangan maut dan menjatuhkan pengemis Kate itu, tapi Bu Beng tidak tega berlaku kejam terhadap orang tua itu. Maka, ia hanya melayani saja permainan Los M sambil menggunakan ginkangnya yang luar biasa sehingga lama-lama Los M merasa lelah dan pening. Dalam keadaan lelah Los M menggunakan kedua telapak tangannya memukul dada Bu Beng dengan tipu dewa menyuguh dua buah toh, ialah gerakan sederhana tapi mengandung tenaga dalam yang kuat sekali. Bu Beng yang melihat bahwa lawannya telah lelah, mengambil keputusan untuk mengakhiri pertandingan ini dan mereka lalu mengeluarkan kedua tangan mereka dengan kepalan terbuka dan berjabat. Empat tangan beradu tanpa mengeluarkan apa-apa, tapi karena gerakan itu mengandung tenaga dalam, Los M terhoyung ke belakang. Sampai lima langkah. Raja pengemis Kate itu menjuruk ke arah Bu Beng dan berkata, Bu Beng tai hiap sungguh hebat, Loh mengaku kalah, Bu Beng segera membalas memberi hormat. Lung Hiong sengaja mengalajuk Siao Tai yang sebenarnya kalah. Mendengar kata-kata kedua orang itu, Tan Pangcu dan Lui Im saling pandang, karena mereka sesungguhnya tidak mengerti siapakah yang lebih unggul. Di waktu Los M terhoyung lima langkah tadi, Bu Beng sengaja mundur juga sampai lima langkah. Maka kedua Pangcu itu segera saling menjuru menyatakan maaf dan damailah kedua pihak. Ha, ha ha puas hatiku melihat hal ini dapat dibereskan secara damai. Lebih puas lagi karena aku telah menemukan seorang pendekar muda yang gagah perkasa. Cui, contohlah Bu Beng tai hiap yang masih muda ini tapi yang patut dibuat teladan. Ia demikian hebat tapi selalu berlaku mengalah menjauhi permusuhan. Biarlah dengan jalan ini Lohu mengundang Cui sekalian untuk pada permulaan musim Cun tahun depan ini mengunjungi pondoku di Lok Lengceng, turut merayakan pesta kecil yang akan Lohu adakan guna memperingati tahun ke-13 dari pendirian Perserikatan Pengemis seluruh daratan timur. Waktu itu sungai yang C sedang tenang dan Cui tentu akan menikmati pemandangan indah di sana. Semua orang menjuru menyatakan terima kasih. Kini tai hiap hendak pergi ke manakah tiba-tiba Lohsem bertanya. Dengan singkat Bu Beng menuturkan maksudnya hendak ke Pulau Angkot Ho atau Pulau Ular Merah. Lohsem mengerutkan jidat dan menggeleng-gelengkan kepala. Perjalanan berbahaya. Ah, betapa, un juga Lohu percaya bahwa kau pasti akan berhasil mendapatkan obat itu. Tahukah tai hiap kera pengobatan dengan mustika ular itu mendapat pertanyaan itu Bu Beng menjadi bingung karena sesungguhnya ia belum tahu kera bagaimana menggunakan obat yang tengah dicari-carinya itu. Baiknya Lohu pernah mendengar tentang penggunaan obat mustika ular untuk menyembuhkan berbagai penyakit beracun. Baiklah Lohu tuliskan resepnya untuk dicampur dengan obat itu. Tan Pangcu segera mengambil kertas dan alat tulis dan Lohsem segera menulis resep itu. Tai hiap belilah obat menurut resep ini dituk obat dan campurkan dengan mustika ular itu untuk dimakan oleh yang sakit. Bu Beng menerima resep sambil mengaturkan terima kasih. Kemudian Lohsem meninggalkan tempat itu sungguhpun ditahan oleh Pangcu dari Hang Bu Pang. Bu Beng juga bermohon diri untuk melanjutkan perjalanannya. Karena menghadapi urusan Lui Im tadi, Bu Beng terlambat dan tertahan tiga hari. Maka kini ia percepat tindakan kakinya. Ia berjalan langsung ke arah utara dan dua hari kemudian tibalah ia di kampung Poteng di mana mengalir sungai yang cek yang yang lebar dan melintasi. Kampung itu bagaikan seekor naga raksasa. Airnya mengalir perlahan tapi jika musim hujan tiba, air itu akan berubah besar dan deras sekali, merupakan bencana yang dalam beratus-ratus tahun telah membinasakan entah berapa ratus ribu jiwa rakyat. Beberapa perahu tampak hilir mudik, karena di dalam air telah terkenal menjadi gudang ikan yang menjadi sumber penghasilan para nelayan. Ketika mencari perahu, ternyata Bu Beng tak bisa mendapatkan seorang pun yang sanggup membawanya ke samudera. Kelaut? Ah, cuan muda siapa yang berani menempuh perjalanan demikian jauh? Zaman sekarang sedang kacau balau dan di mana-mana ada orang jahat. Perjalanan itu jauh sekali dan memakan waktu berminggu-minggu. Semua perahu di sini hanya sanggup menyeberangkan ke tepi sana atau mengantarkan ke kampung yang berdekatan saja. Biar dibayar berapapun, saya rasa tiada seorang pun yang akan berani harus menempuh segala macam bahaya dan meninggalkan keluarga untuk berminggu-minggu, demikian keterangan yang ia dapat dari seorang nelayan tua itu. Habis, apa yang harus ku lakukan untuk dapat mencapai laut? Tanya Bu Beng dengan suara sedih dan perlahan, seakan-akan tengah berbicara kepada diri sendiri. Nelayan tua itu agaknya kasihan melihat Bu Beng. Cuan muda, kalau saja kau bisa memujuk Hekhou barangkali kau dapat melanjutkan niatmu. Kalau tidak jangan harap kau bisa berlayar ke samudera. Hekhuang, siapakah di atanya Bu Beng yang mendapat harapan baru? Hekhou nelayan muda. Tapi adatnya sukar dilademi. Sekarang ia tentu sedang membuang-buang uangnya di kedai arak lagi, kata orang tua itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Setelah mengetahui di mana letak kedai arak itu, Bu Beng segera menunjukkan langkahnya ke situ. Ketika tiba di luar kedai, ia mendengar suara seorang yang kasar dan parau tapi cukup nyaring tengah berteriak-teriak marah. Kalian ini semua orang apa? Tak lain dari orang-orang lemah penjilat, dan tak tahu arti hidup. Lihat aku, biar namaku Hekhou, tapi hatiku tidak kalah tabahnya dengan seekor Hekhou, harimau hitam, tulen. Aku cari uang untuk minum arak, aku bekerja dengan tenaga tak mengandalkan kelicikan seperti kalian. Apakah kalau tidak mencampur arak dengan air kalian tidak bisa hidup kaya? Apakah kalau tidak kaya karena uang tipuan kalian tidak puas? Hayo jawab, kalau tidak akan kuhancurkan kepalamu seorang demi seorang. Jangan marah, Hekhou, terdengar suara lemah. Kami tidak menipumu. Arak ini memang arak tulen yang kami beli dari Lobe Eichung di barat sana. Entah kalau arak ini dicampur air oleh perbuatnya, karena bukan kami yang membuatnya. Ah, alasan saja. Dulu pernah aku beli arak dari sana tapi semua arak tulen, tidak seperti ini arak palsu, apakah uangku ini juga palsu? Bu Beng bertindak masuk dan melihat seorang tinggi besar yang bermuka hitam tengah berdiri bertolak pinggang sambil memandang ke kanan kiri dengan meti melotot. Beberapa orang berdiri di sudut dengan takut-takut. Si muka hitam itu masih muda, paling banyak berusia 20 tahun. Sekarang begini saja. Ganti arakku ini dan keluarkan arak yang tulen. Kalau tidak, kalian enam orang ini harus keluar dengan aku dan berkelahi mengeroyoku agar dapatku persen pukulan satu-satu. Kami tidak punya arak tulen selain ini Hektuaku. Bohong dan kepalan tangan di hitam itu memukul. Meja hingga meja kayu itu menjadi pecah. Sabar, saudara, tidak sepatutnya orang beli dengan main paksa. Hekhou berpaling cepat dan memandang penegurnya dengan meti melotot. Bu Beng kini dapat melihat wajah orang hitam itu dengan jelas. Wajah yang jujur tapi bodoh, pikirannya. Apa? Siapa kau berani menegurku? Bu Beng tidak menyahut, tapi menghampiri tempat arak dan menggunakan telunjuknya untuk mencoba rasanya. Hektu meter, benar-benar bercampur air, katanya sambil memandang kepada tukang warung. Tidak adakah yang lebih baik? Tukang warung yang setengah tua berkata perlahan. Ada sih ada, tapi Hekhou hanya mempunyai uang 2C sedangkan hutangnya yang kemarin pun belum dibayar. Bagaimana ia dapat kami beri arak tulen yang mahal harganya? Bu Beng tersenyum. Keluarkan arak tulen 1 Gucci biar aku yang bayar. Ini uangnya, dilemparnya potongan uang perak di atas meja. Dengan tindakan lebar Hekhou menghampiri Bu Beng. Eh, orang sombong. Kau juga orang kaya yang jumawaya? Kau kira aku sudi minum arakmu? Kau mau andalkan uangmu untuk bertingkah tinjunya yang segede buah kelapa diayun-ayunkan di depan hidung Bu Beng. Siapa yang menyombong? Aku sengaja datang ke sini untuk menjumpaimu dan mengajak minum arak. Apakah itu sombong namanya? Sabar, Hekhou aku, kata tukang kedai. Chuan ini rupanya mengajak bersahabat denganmu. Bukankah itu baik sekali? Hektometer, Hektometer, Hekhou mengeluarkan suara ejekan dari hidung. Apa maksudmu mencari aku? Ingin membeli ikan? Menyewa perahu? Bu Beng mengangguk. Aku hendak menyewa perahumu. Tidak bisa. Bu Beng heran mendengar jawaban tegas dan singkat ini benar-benar seorang yang aneh adatnya. Ia pikir. Mengapa tidak bisa? Tidak bisa, habis perkara. Jangan banyak cakap seperti perempuan. Tiba-tiba Bu Beng tertawa. Hekhou memandang mukanya dengan tercengang. Menhapa kau tertawa? Karena melihat kekhawatiranmu. Kau khawatir aku tak dapat membayar sewanya. Jangan takut, kawan. Berapa saja uang sewanya akanku bayar. Hektometer, aku tak butuh uang. Bu Beng makin heran tapi ia tertua lagi, kini lebih keras. Hekhou maju setindak. Hati-hati, kawan. Kalau sekali lagi kau ketawa, alamat hancur kepalamu ku tinju. Mengapa kau tertawa lagi? Karena ternyata kau penakut. Kau takut bertemu bajak sungai. Kenapa begitu? Karena aku hendak menyewa perahumu menuju ke laut. Hekhou terkejut. Kelaut kau tanda tanya ia maju lagi selangkah, kini tepat di depan Bu Beng. Jangan main-main, kawan. Aku hekhou tidak takut siapun juga. Aku tidak takut bajak sungai atau bajak laut yang manapun juga. Tapi, kau sendiri, orang kurus kering dan lemah ini, berani mengatakan aku takut. Apakah kau sendiri berani menghadapi bajak sungai? Bu Beng angkat dada. Mengapa aku tidak berani? Ha, agaknya kau mengerti ilmu silat maka berani menghadapi bajak sungai. Sedikit-sedikit aku mengerti, jawab Bu Beng dengan hati geli. Tiba-tiba Hekhou menepuk-nepuk pundaknya. Bagus, bagus. Nah, mari kita adakan perjanjian. Kau yang kurus kering ini mengadu tenaga dengan aku. Kalau kau kalah, maka bawalah kesombonganmu itu ke lain tempat dengan segera. Kalau kau yang kalah, aku kalah olohmu. Hahaha, kalau aku kalah, baiklah ku antar kau. Jangankan ke laut, ke neraka jahannam pun akan ku antar. Dan semua itu tanpa ongkos satu cipun. Baik, mari kita keluar, tantang Bu Beng. Mereka keluar ke daya itu, dibuntuti oleh enam orang tadi yang memandang Bu Beng dengan keheranan. Apakah orang itu mencari mampus? Pikir mereka. Bu Beng berdiri sambil bertolak pinggang. Bagaimana kita harus mengadu tenaga? Berkelahi? Tidak. Kalau berkelahi kau akan mampus. Begini saja kita saling pukul tiga kali. Kau pukul dulu padaku tiga kali dan kemudian aku akan memukulmu tiga kali. Siapa yang jatuh ia kalah? Bu Beng maju dan menggunakan tangan kanannya merabah-rabah dada Hekhoi yang bulat dan eras. Ah, dadamu begini lunak. Lebih baikkah saja yang memukul aku dulu. Kalau aku memukul dulu, maka kau tentu takkan kuat membalas lagi. Hekhoi terheran-heran, demikian juga enam orang anak itu yang memperdengarkan suara ketawa. Hekhoi menengok ke arah mereka. Ada apa kau tertawa? Orang ini berhati tabah, tidak seperti kamu lalu ia menghadapi Bu Beng lagi. Jangan kasungkan begitu kawan. Lebih baik kau yang memukul dulu. Tidak. Kalau kau tidak mau memukul dulu, tidak jadi saja dan kuanggap kau takut. Apa katamu? Baik, kalau kau mencari mampus sendiri. Mari bersiaplah. Bu Beng memasang kuda-kuda dan pasang dadanya. Nah, pukulah ia keras. Hekhoi mengayunkan pukulan kanannya ke arah dada Bu Beng. Ia hanya menggunakan sebagian tenaganya karena khawatir kalau-kalau orang itu terpukul mampus. Duk dan Hekhoi heran sekali karena ia rasakan. Bagaikan memukul karat hingga kepalanya terpental kembali. Ah, bu ulanmu seperti bakpaus saja. Empuk dan lunak, Bu Beng mengejek. Enam orang itu tertawa ditahan. Muka Hekhoi merah dan ia kepalkan tangannya makin keras. Awas, terimalah pukulan kedua. Hekhoi memukul lagi, kini sepenuh tenaga. Beluk dan orang muka hitam ini makin heran karena dada yang terpukul itu bagaikan kapas hingga okulannya tak berbekas. Ia memandang heran dan menyangka orang itu menggunakan ilmu sihir. Tapi ia masih penasaran dan berkata, Hekhoi meter, coba rasakan pukulan ketiga ini. Kini ia mengerahkan seluruh tenaga tubuhnya dan memukul sekuatnya. Duk dan heran sekali, pemuda muka hitam itu meringis-ringis kesakitan sambil memegangi tangan kanannya karena ia melihat seakan-akan memukul besi. Ketika ia melihat tangannya ternyata tangan itu menjadi merah biru. Sudah puas tanya Bu Beng. Nah, kini tiba giliranku memukul, tidak tiga kali, cukup sekali saja, mendengar kata-kata sombong ini Hekhoi menjadi marah. Boleh, boleh kata Hekhoi menahan sakit tangannya. Pukulah, pukulah dadaku dengan kepalan tahumu. Jangan tiga kali, boleh kau pukul enam kali. Hekhoi membuka kancing bajunya memperlihatkan dada yang bidang dan berotot, nampak kuat sekali. Sambil tersenyum Bu Beng maju selangkah dan menggunakan tangan kanannya memukul ke arah dada kanan pemuda muka hitam itu perlahan. Semua orang yang kini pada datang menonton pada heran karena seketika itu juga Hekhoi menjerit kesakitan dan jatuh terguling. Kedua tangannya memegang dadanya dan ia mengerang-gerang kesakitan. Aduh! Aduh! Kemudian sambil menahan sakitnya, Hekhoi merangkak dan berlutut di depan Bu Beng. Suhu, ampunkan aku yang tak mengenal orang pandai. Suhu akan kuantar kemana saja, biarlah aku korbankan jiwa kalau perlu, asal Suhu suka memberi pelajaran padaku tentang Keroi memukul tadi. Bu Beng tertawa gelitan merasa kesehan, ia menggunakan telapak tangannya menetpuk pundak kanan pemuda hitam itu yang segera membuat sembuh sakit dadanya. Kemudian Bu Beng mengurut tangan yang bengkak matang biru itu hingga perlahan-lahan tangan itu sembuh kembali. Nah, jadi orang janganlah sombong. Hayo kita minum dulu sepuasnya, baru berangkat menuju ke laut. Hekhoi tak berani membantah lagi. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, baik Suhu, ia mengikuti Bu Beng masuk ke dalam kedai lalu makan minum sepuasnya. Ternyata Hekhoi adalah seorang yatim piatu tak bersanak dan hidup sebatang kera. Ia memiliki sebuah perahu yang sederhana tapi kuat. Maka setelah makan, minum berangkatlah mereka berdua diikuti pandang macu kagum oleh para nelayan di kampung itu. Air sungai yang cek yang pada waktu itu tenang. Perahu terbawa aliran air ditambah dengan tenaga pendayung yang kuat dari Hekhoi, maka perahu yang berujung runcing itu meluncur cepat sekali. Lima hari lima malam mereka berlayar dengan cepat, hanya berhenti untuk membeli makanan dan bermalam di kampung-kampung sepanjang sungai. Pada hari kelima mereka tiba di kampung Chinhutjung. Kampung itu besar juga, terlihat dari banyaknya perahu-perahu besar yang berlabuh di tepi sungai. Ketika perahu mereka sampai di situ. Bubeng tertarik melihat keadaan di situ seakan-akan orang tengah berpesta. Rumah-rumah di tepi sungai dihias dan orang-orang nampak gembira. Bubeng menyuruh Hekhoi berhenti. Kalau suhu sering berhenti, kapankah kita bisa sampai ke laut Hekhoi mengomel panjang pendek, tapi Bubeng tersenyum saja. Mereka mendarat dan Hekhoi menambatkan perahunya pada sebuah tonggak keleng. Bubeng lalu bertanya kepada seorang nelayan yang sedang menggulung jala apakah yang sedang dirayakan di kampung itu. Kongcu tidak tahu, kami sedang bergembira ria menyambut kedatangan seorang pendekar wanita yang telah berhasil membunuh harimau besar yang sering mengganggu penduduk kampung Chinhutjung. Bahkan Chungcu sendiri mengeluarkan semua biaya keramaian ini. Lihat panggung itu, sebentar lagi nona pendekar kita akan diarak ke situ menerima penghormatan. Bubeng makin tertarik dan ingin sekali melihat wajah lihiap yang gagah perkasa itu. Siapakah lihiap itu? Dari mana datangnya? Tanyanya, namanya kami tidak tahu, karena ia hanya seorang yang sedang lewat di sini. Tapi tentang kehebatannya, nelayan itu memperlihatkan ibu jarinya. Ia membunuh harimau ganas itu hanya dengan dua buah uang tembaga dan beberapa pukulan dan tendangan saja. Ketika lihiap lewat di hutan sebelah barat kampung ini, tiba-tiba terdengar deruman hebat dan harimau itu menerekam tanpa permisi. Nelayan itu meniru gerakan harimau dan dengan kedua tangan merupakan cakar ia hendak menubruk ke arah hakho yang mendelikan matanya hingga nelayan itu terkejut dan mengurungkan gerakannya. Apilih hiap waspada, ia berkelit ke samping. Harimau yang terkenal jahat dan berkulit keras dapat menahan senjata tajam itu, kemudian menubruk lagi secepat kilat hingga lihiap sibuk juga meloncat ke sana kemari menghindari terkaman harimau. Kemudian lihiap menjadi marah dan meloncat pergi beberapa tombak jauhnya dan ketika harimau menubruk kembali, lihiap telah siap dengan dua butir uang tembaga di tangan. Dua kali tangannya terayun dan butalah harimau itu. Kedua matanya ditembusi peluru uang. Nah, setelah buta, harimau itu dengan buas menerkam ke kanan ke kiri secara serampangan. Saat itu digunakan oleh lihiap untuk memperlihatkan tenaganya. Dua kali tendangan dan dua kali pukulan cukup membuat harimau itu roboh tak bergerak dan mampus bukan main hebatnya. Ketika bubeng akan mengajukan pertanyaan lagi, tiba-tiba terdengar tambur yuh berbunyi dan dari arah barat datang serombongan orang mengarak seorang gadis berbaju putih. Kalau yang mengarak rata-rata berwajah gembira dan tertawa tawari yang, adalah gadis yang diarak itu berwajah muram dan tampak berduka. Engmoy bubeng tiba-tiba berseru keras dan lari ke rombongan itu. Koko gadis itu yang ternyata tidak lain adalah Chin Eng sendiri, lari pula ke arah pemuda itu dan mereka saling pegang tangan dengan penuh perasaan haru. Engmoy, mengapa kau sampai datang kesini? Tiba-tiba Chin Eng menangis dengan sedih. Orang-orang kampung yang tadinya mengarak gadis itu menjadi terheran-heran dan mereka merasa tidak senang kepada pemuda baju kuning itu. Lebih-lebih melihat gadis itu kini menangis, mereka menyangka tentu pemuda itu telah mengganggu pahlawan wanita mereka. Maka dengan muka mengancam mereka menghampiri bubeng yang masih memegangi tangan kekasihnya. Hekho yang memburu juga kesitu dengan heran, melihat sikap orang-orang kampung itu, lalu menghadang mereka sambil mendelikan kedua matanya, kedua tangan terkepal dan dadanya diangkat bagai lakunya jagoan yang hendak bertanding. Kalian mau apa? Tanyanya mengancam. Melihat sikap hebat dari pemuda tinggi besar muka hitam ini yang mengingatkan mereka kepada Tiohwe Pahlawandi. Zaman Semkok, semua orang menahan langkah mereka dengan ragu-ragu. Seorang di antaranya yakni kepala kampung sendiri, bertanya kepada Chin Eng, Li Hiap siapakan orang ini apakah mereka mengganggu Li Hiap? Chin Eng mengusap air matanya dan memaksa diri tersenyum. Tidak, tidak. Orang ini adalah keluarga ku sendiri. Semua orang gembira kembali, bahkan beberapa orang segera menjuru memberi hormat kepada bubeng dan Hekho. Melihat sikap mereka yang sungguh dan jujur ini, bubeng segera berbisik kepada Chin Eng untuk menerima saja kehendak mereka agar jangan sampai mereka menjadi kecewa. Chin Eng menurut dan naik ke atas panggung di mana ia menerima penghormatan dari mereka. Kemudian bubeng mengajak kekasihnya ke perahu dan mereka bercakap-cakap. Eng moi, kini kau harus menceritakan padaku bagaimana kau sampai berada di sini? Chin Eng menghela nafas dan menahan air matanya yang mau keluar saja. Koko, aku sengaja menyusul kau. Di kampung poteng aku mendengar bahwa kau telah menyewa perahu sehari yang lalu. Maka untuk dapat mengejarmu, aku sengaja membeli kuda yang baik dan memacunya siang malam melalui jalan darat yang lebih dekat. Ternyata aku sampai di kampung ini kemarin dan kau belum lewat. Kebetulan aku bertemu dengan harimau pengganggu kampung dan berhasil membinasakannya. Orang-orang kampung memaksaku untuk menerima pernyataan terima kasih hingga aku tak tega untuk menolaknya. Tapi mengapakah susul aku, Eng moi tanya bubeng yang sama sekali tidak ambil peduli tentang Chin Eng rita harimau itu. Ditanya demikian, tiba-tiba Chin Eng menundukan muka dan menangis sedih. Kenapa, adikku? Kenapa kau menangis? Koko, bencana besar menimpa rumahku tanda seru ibu. Ibu telah mati terbunuh. Bubeng meloncat bangun. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah tiga saudara dari kelima macan dari Tiang An yang membunuh ayah dulu. Mereka sengaja datang mencari jejak ayah. Kalau-kalau ayah masih hidup ketiak ditolong oleh Kim Kong Tiang Lo dulu, tapi ketika mendapat tahu bahwa ayah telah meninggal, mereka bermaksud membasmi seisi rumah. Chin Han, Chin Lan, bagaimana mereka? Dan Su Heng bagaimana? Tanya bubeng dengan hati penuh kekhawatiran. Kedua adikku itu diselamatkan oleh Kim Kong Su Heng dan dibawa pergi, sedangkan aku sendiri lari karena kami tidak kuat menahamamukan mereka. Karena putus asa maka aku menjadi nekat dan bermaksud menyusulmu, ibu. Dan dua pelayan mati terbunuh, sehabis bercerita, Chin Eng menangis lagi. Bubeng terharu. Alangkah malangnya nasib kekasihnya ini menderita penyakit hebat, baru saja ditinggal mati ayah. Kini ibu Tiri yang sudah menjadi ibu sendiri pun terbunuh musuh. Adikku, sudahlah jangan bersedih. Soal sakit hatimu ini di belakang hari saja kita balas bersama. Sekarang yang paling perlu mencari obat untukmu. Jika sudah sembuh maka ku rasa takkan sukar mencari kelima musuh yang kejam itu. Kemudian bubeng memperkenalkan Hek Hou kepada Chin Eng. Setelah tahu bahwa nona itu adalah tunangan suhunya. Hek Hou berkata dengan wajah bingung. Suhu, haruskah aku menyebut nona ini Subo, ibu guru? Muka Chin Eng merah dan Hek Hou buru-buru berkata lagi. Biarlah sebelum kawin dengan Suh Hou, aku sebut saja Kou Niyo, nanti setelah kawin baru ku sebut Subo. Bubeng hanya tersenyum dan mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan perahu. Berkat kejenakan Hek Hou dan hiburan-hiburan bubeng, Chin Eng tak lama kemudian terhibur juga dan dapat melupakan kesedihannya. Bepergian di Ergan Perahu di sepanjang sungai yang indah pemandangan alam di kanan kirinya itu memang sangat menarik hati. Mereka seakan-akan tak merasa lelah dan di mana terdapat kampung yang besar, mereka singgah sebentar untuk membeli ini itu. Beberapa hari kemudian, perahu mereka memasuki daerah hutan yang lebat. Pohon-pohon besar menutup arus sungai hingga air sungai tampak hitam dan keadaan agak gelap. Setelah memasuki hutan itu beberapa puluh li jauhnya, tiba-tiba di satu tikungan tampak lima buah perahu berbaris mencegat mereka. Wah, bajak sungai kata Hek Hou, tapi dia tidak takut, bahkan berkata dengan sombong. Suhu, biarlah ku perlihatkan bahwa aku tidak takut kepada segala cecungguk sungai ini, dan dia terus mendayung perahunya dengan tabah. Hi, tamu yang lewat berhenti dulu kalian harus bayar ruang jalan di daerah kami ini, kalau tidak, jangan harap bisa terus dan jangan harap bisa kembali hidup-hidup, kata kepala bajak yang masih muda dan berwajah cakap serta berkulit putih. Apakah tamu jawab Hek Hou dengan suara keras? Jangan kurang ajar, minggir kamu, kalau tidak, dayungku ini akan menghancurkan kepalamu. Bajak-bajak yang terdiri dari dua puluh orang lebih di atas lima perahu itu tertawa mengejek. Lihat itu tingkahnya orang hutan hitam, seorang di antara mereka menghina. Hek Hou menjadi marah dan dengan berseru keras ia meloncat ke perahu yang terdekat dan mengamuk dengan dayungnya. Sebentar saja ia dikeroyok oleh bajak-bajak yang bersenjatakan golok. Kepala bajak melihat bahwa perahu yang dirampok itu hanya diduduki oleh seorang pemuda yang kelihatan lemah dan seorang nona muda, ia memandang remeh sekali dan... Dengan satu loncatan cepat ia sudah berada di perahu bu Beng. Anak muda, serahkan semua barang-barangmu dan kau akan dapat lewat dengan selamat. Eh, mudah amat, kawan. Kau mempunyai kepandayan apa maka berani menjadi kepala perampok tiba-tiba Chin Eng yang beradat lebih galak dari bu Beng segera menegur dan mencabut siang kiamnya. Ha, ha, kepala bajak muda itu tertawa geli. Kiranya kau juga dapat main-main dengan pedangnya menyerang dengan goloknya dan ditangkis oleh Chin Eng. Sebentar saja mereka bertarung dengan sengit. Beberapa orang bajak meloncat pula ke perahu itu hingga perahu menjadi goncang. Bu Beng menggerakkan kaki tangannya dan beberapa orang penjahat terpental masuk ke dalam air. Tapi lain penjahat mendatangi hingga mereka terkepung. Chin Eng tak dapat bersilat dengan baik di atas perahu yang bergoyang-goyang itu maka permainannya kalut. Baiknya bu Beng dengan gesit bergerak ke sana-sini, di mana kepalan tangannya menyambar atau kakinya terangkat, er dengar suara mengadu dan tubuh seorang bajak jatuh tercebur ke air. Dengan sekali loncatan bu Beng berada di depan kepala bajak itu. Melihat pemuda itu dengan mudah dapat menjatuhkan orang-orangnya dengan tangan kosong saja, kepala bajak menjadi marah dan berbalik menyerang bu Beng. Bu Beng berkelit hingga golok lewat di sampingnya, kemudian dia mengangkat kaki kirinya dan menendang. Dengan mudah penjahat cakap itu terpental dan masuk ke dalam air. Bu Beng melihat Hekhou terkepung dan berteriak-teriak. Tolong, suhu tolong segera meloncat ke perahu itu dan dengan beberapa kali gerak tangan, semua bajak berjatuhan dan ada yang sebelum terpukul segera meloncat ke dalam air. Bu Beng lalu mengajak Hekhou kembali ke perahu mereka sendiri. Tapi ketika menginjakan kaki di perahu itu, tiba-tiba menjadi miring dan air masuk ke dalamnya. Selaka mereka menggulingkan perahu dari bawah teriak Hekhou yang segera menyambar dayung dan menggunakannya untuk memukul sebuah kepala seorang bajak yang tampak muncul di pinggir perahu. Orang itu berteriak kesakitan dan tenggelam. Perahu makin bergoyang goncang dan sebentar lagi tentu terbalik, Bu Beng memegang tangan ceneng dan mengajak gadis itu meloncat ke salah sebuah perahu yang terdekat dan kosong. Hekhou ikut meloncat tapi kurang jauh hingga ia tercebur ke dalam air. Untung ia pandai berenang dan segera naik ke perahu di mana Bu Beng dan ceneng telah berada dengan selamat. Tapi usaha mereka ini tak banyak menolong, karena kawanan bajak bagaikan kura-kura berenang di bawah permukaan aira dan kini mencoba menggulingkan perahu itu. Loncat ke sana engmoy, kata Bu Beng dengan gugup karena perahu itu telah miring. Dengan cepat ceneng meloncat ke perahu terdekat, tapi malang baginya, kakinya menginjak pinggiran perahu yang basah dan licin hingga ia terpeleset dan jauh ke air. Hekhou meloncat mengejar dan berenang hendak menolong, ia dihalang-halangi oleh seoderang bajak hingga sebentar kemudian mereka berdua bergulat dalam air. Kepala penjahat yang muda itu segera menolong ceneng dan membawanya berenang. Bu Beng menjadi bingung sekali, karena kalau ia menggunakan senjata rahasia menyambit ke arah kepala bajak itu sampai mati, bagaimana nanti nasib ceneng? Ia sendiri tak pandai berenang. Maka ia hanya dapat melihat dengan hati bingung dan khawatir lalu meloncat ke perahu sendiri yang telah ditinggalkan bajak. Hekhou yang dihalang-halangi oleh seorang bajak bertubuh besar, menjadi marah sekali. Lebih-lebih ketika dilihatnya betapa ceneng dibawa berenang oleh kepala bajak, ia makin marah. Ia gunakan seluruh kepandainya di air dan mencekik leher bajak itu. Tapi ternyata lawannya seorang yang kuat dan kedua tangannya menjambak rambut Hekhou dengan keras. Karena saling cekik dan saling jambak, keduanya tak dapat menggunakan kaki tangan mereka untuk berenang, dan kedua-duanya lalu tenggelam. Mereka saling merontah-rontah hendak melepaskan pegangan lawan, tapi tak dapat. Maka sudah beberapa kali mereka terpaksa membuka mulut untuk bernapas hingga banyak air sungai memasuki perut. Hekhou sudah merasa lemas. Ia lalu mencari akal. Ketika merasa bergulat menjadi seru dan mukanya berada dekat dengan perut lawan, ia gunakan mulutnya menggigit kulit perut yang gendut itu. Karuan saja bajak itu merasa kesakitan sekali dan melepaskan pegangannya untuk menolong perutnya. Saat itu digunakan oleh Hekhou untuk muncul ke permukaan air dan mengambil napas dengan terengah-engah. Ketika bajak itu pun muncul juga di dekatnya, ia segera meukul kepalanya hingga bajak itu kembali tenggelam. Tiap kali muncul, Hekhou mengetuk. Kepalanya hingga lama-lama bajak itu menjadi lemas karena tak dapat bernapas. Akhirnya ia tenggelam lagi untuk tidak timbul kembali. Dengan lemas Hekhou berenang ke perahunya dan naik ke atasnya. Bubeng telah berdiri di situ dengan termenung. Pada waktu itu tak nampak lagi seorang bajak pun di air. Bagaimana kau Niosuhu? Bubeng hanya mengeleng-gelengkan kepada dan mereka lalu mendayung perahu keseberang kanan sungai atas kehendak Bubeng. Karena keadaan agak gelap dengan tenggelamnya matahari, Bubeng tak berdaya mengejar larinya penjahat. Namun ia dapat melihat bahwa semua bajak lari ke arah pantai kanan. Kemudian ia memesan kepada Hekhou agar menjaga perahu dan menanti di situ karena ia hendak menyusul dan mencari jejak para bajak sungai yang membawa lari Chin Eng. Sedang keadaan Chin Eng sendiri sangat menyedihkan. Karena tak pandai berenang, ia menjadi lemas dan pingsan dalam ponongan Kue E. Chiang, kepala penjahat yang masih muda itu. Kue E. Chiang mengumpulkan anak buahnya dan beramai-ramai mereka lari ke arah sarang mereka yang berada di tengah-tengah hutan. Ketika sadar, Chin Eng mendapatkan dirinya terbaring di atas tempat tidur kayu dengan tangan dan kaki terikat. Kue E. Chiang dan seorang pemuda lain yang berpakaian menterang duduk tak jauh dari tempatnya. Melihat Chin Eng sudah sadar. Kue E. Chiang berkata dengan senyum. Maaf nona kami terpaksa mengikat kau, karena kau ternyata pandai silat hingga berbahaya kalau tak diikat. Jangan kau khawatir kami takkan mengganggumu. Kau hanya kami tahan untuk menanti datangnya kawanmu itu yang harus menebusmu dengan barang-barang berharga. Ketahuilah kami telah kehilangan banyak anggota, maka kau harus ditebus dengan mahal. Hektometer, kalau dia datang, kamu semua tentu terbunuh mampus, Chin Eng berkata gemas. Hahaha sudah cantik, kalau marah bertambah manis, kata pemuda berbaju menterang itu sambil menyeringai. Kue E. Liang. Jangan bicara sembrono tegur Kue E. Chiang. Nona jangan marah. Adikku hanya berkelakar saja. Ketahuilah, aku adalah Kue E. Chiang yang memimpin bajak di sini dan ini adalah Kue E. Liang bisanku, tapi Chin Eng tak pedulikan perkataan itu dan memalingkan mukanya. Tiba-tiba seorang bajak berlari masuk. Taong orang tadi telah datang dan mengamuk. Kue E. Chiang mencabut goloknya dan berkata kepada Kue E. Liang. Kau menjaga di sini jangan sampai nona ini terlepas. Biar ku bereskan orang itu dan minta uang tebusan, kepala bajak yang muda dan cakap itu segera lari keluar membawa goloknya, diikuti oleh bajak yang melaporkan tadi. Kue E. Chiang lari keluar dan melihat perkelahian yang hebat dan membuat hatinya berdebar penuh kekhawatiran. Ia melihat betapa bubeng dengan tangan kosong dikeroyok bajak 40 orang lebih, tapi pemuda itu bagaikan seekor naga terlepas dari kurungan, mengamuk hebat sekali. Dengan kedua tangan kosong ia menyambar ke sana sini dan di mana tubuhnya berkelebat, tentu rebah seorang bajak dengan tak berkutik karena telah tertotok jalan darahnya. Tubuh para bajak bergelimpangan bertumpuk-tumpuk dan teriakan ngeri terdengar di sana sini. Kue E. Chiang kaget sekali karena ia menyangka kawan-kawannya yang roboh itu terbinasa, maka ia segera mengumpulkan kawan-kawannya yang pandai menggunakan senjata rahasia dan beramai-ramai menyambit pemuda itu dengan pisau, pelor besi dan anak panah. Tapi dengan berseru keras bubeng mencabut Kue E. Hang Kiam dari punggung dan memutarnya hingga tampak sinarnya berkilau-kilauan seperti perak. Semua senjata rahasia dapat dipukul jatuh dan berserahkan ke sana kemari. Kemudian tubuh bubeng berkelebat kembali ia menggunakan tangan kirinya menotok tipa penjahat yang dapat terpukul olehnya. Bubeng benar-benar mengamuk hebat, tapi ia masih ingat akan perikemanusianan dan tak mau menjatuhkan tangan maut. Hanya membuat bajak-bajak itu tak berdaya dan lumpuh dengan totokannya yang diwarisinya dari Hoa San Pai yang hebat. Melihat kejadian hebat ini, Kue E. Hang putus asa dan tak berani melawan. Ia segera kembali ke pondoknya untuk membawa lari Chin Eng. Alangkah terkejutnya ketika ia mendengar jeritan seram dari arah pondoknya itu. Buru-buru ia menolak daun pintu, tapi pintu terkunci dari dalam, ia gunakan kakinya menendang pintu, pintu terbuka dan pemandangan di dalam pondok membuat wajahnya menjadi merah karena marah. Ternyata ketika ditinggalkan seorang diri untuk menjaga Chin Eng, Kue E. Liang yang memang beratak cabul dan jahat tertarik sekali akan kecantikan Chin Eng dan timbulah maksud buruk hendak mengganggunya. Di dekatinya Nona itu dan ia mengulurkan tangan. Chin Eng menjerit tapi Kue E. Liang segera menekap mulut Nona itu dan menyumbatnya. Chin Eng meronta-ronta, tali ikatan kaki tangannya sangat kuat. Nona itu takut sekali, air matanya mengalir dan ia bertekad lebih baik mati daripada terganggu oleh binatang berwajah manusia ini dengan beringas Kue E. Liang memegang baju Chin Eng dan merenggutkannya dengan sekali sentakan. Baju Nona itu robek dan tampaklah pundaknya yang berkulit putih halus Chin Eng makin marah dan memerontak keras, dan Kue E. Liang makin gila nampaknya. Pemuda bermoral bejat itu segera menuju ke pintu dan menguncinya. Nona jangan takut, aku takkan berlaku kasar padamu, katanya menyeringai. Kemudian ia maju menghampiri. Tapi, belum ia bertindak lebih jauh yang melanggar batas-batas peri kesopanan dan kesusilaan. Tiba-tiba pintu ditendang dari luar dan Kue E. Chiang berdiri di ambang pintu dengan golok di tangan dan wajah merah sekali. Kue E. Liang tersenyum. Tuaku, jangan ganggu aku. Berlakukah baik kali ini dan biarlah aku mendapatkan Nona itu. Aku cinta padanya, tuaku. Bangsa terendah. Kau membikin malu aku, membikin malu Abu Leluar kita. Biarpun menjadi bajak, tak pernah. Nenek moyangku menjalankan perbuatan terkutuk itu. Hayo keluar. Kue E. Liang menjadi marah. Tuaku, bagus benar sikapmu ini. Kau selalu hendak menang sendiri dan aku selalu harus tunduk kepadamu. Tapi kali ini tidak pendeknya aku harus mendapatkan Nona ini, tak peduli kau melarangnya atau tidak. Aku mau keluar kalau tubuhku sudah terbaring di atas lantai ini. Binatang kau. Habis, kau mau apa? Kata Kue E. Liang dan mencabut pedangnya yang ditaruh di atas meja. Kue E. Chiang menjadi marah dan meloncat menyerang. Kue E. Liang menangkis dan mereka berkelahi dengan sengit. Sebenarnya dalam hal kepandaian, Kue E. Chiang menang setingkat kalau dibandingkan dengan Kue E. Liang. Lebih-lebih karena Kue E. Liang jarang melatih diri. Maka setelah bertempur kurang lebih 20 jurus, tiba-tiba Kue E. Chiang melayangkan tendangannya dan tepat mengenai dada Kue E. Liang yang segera roboh dan pingsan. Kue E. Chiang masih ada rasa kasihan kepada adik misalnya maka ia tidak mau membunuhnya. Dan karena perbuatan biadab dari Kue E. Liang ini maka Kue E. Chiang mengurungkan niatnya hendak membawa lari Chineng untuk minta uang tebusan kelak, bahkan ia merasa malu sekali. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia menggunakan goloknya memutuskan tali pengikat kaki dan tangan Chineng, lalu melemparkan sehelai baju luar ke arah Chineng untuk dipakai menutupi sebagian tubuh atasnya yang robek. Sebagai seorang laki-laki, Kue E. Chiang berdiri membelakangi Chineng untuk memberi kesempatan kepada gadis itu memakai pakaian yang diberikannya itu. Tapi sungguh tidak nyana, setelah mengenakan baju luar Chineng melompat ke depan, menyambar pedang Kue E. Liang dan menggunakannya untuk menyabet leher Kue E. Liang. Dan kepala penjahat cabul itu menjadi terpisah dari leharnya. Kue E. Chiang kaget sekali dan mukanya menjadi pucat. Ah, kau keterlaluan nona. Chineng menuding ke arah mayat Kue E. Liang. Keterlaluan. Sudah sepatutnya binatang macam ini dibinasakan. Kalau kau merasa sakit hati, belalah adikmu itu aku tidak takut. Kue E. Chiang tak menjawab, tapi dengan bercucuran air matu ia berjongkok dan menyelimuti mayat adik misannya sambil berkata lemah, Ah Kue E. Liang, Kue E. Liang. Mengapa kau tidak mau menurut nasihatku? Ah, sekarang kau terbunuh mati, aku malu kalau kelak berjumpa dengan paman di alam baka. Chineng melihat keadaan pemuda itu menjadi kesima dan juga terharu. Tiba-tiba dari luar berkelebat bayangan orang dan bubeng berdiri di situ dengan Hue E. Hang Kiam di tangan. Sikapnya galak dan gagah sekali. Mukanya pucat tanda khawatir dan matanya menyinarkan cahaya menakutkan. Wajah yang pucat menjadi merah dan terdengar ia bernapas lega ketika melihat nona kekasihnya berdiri di situ dengan pedang berlumuran darah di tangan. Tapi ia heran melihat baju luar yang dipakai gadis itu. Kemudian ia melihat Kue E. Chiang yang sedang berjongkok. Bangsat tak tahu malu. Kau harus mampus seru bubeng dengan marah. Kue E. Chiang meloncat berdiri dan ketika bubeng menyerangnya, ia menangkis. Tapi goloknya terlepas putus oleh W. E. Hang Kiam Kue E. Chiang menjadi pucat dan ia hanya memejamkan matu ketika W. E. Hang Kiam meluncur ke arah leharnya. Tiba-tiba Chineng meloncat dan menangkis W. E. Hang Kiam dengan kerasnya. Pedangnya menjadi putus. Bubeng kaget dan meloncat mundur sambil memandang kepada kekasihnya dengan heran. Sabar, koko, kata Chineng. Kau salah sangka. Kue E. Chiang bukanlah seorang jahat. Bahkan ia telah menolong jiwaku. Kemudian dengan singkat ia menceritakan tentang kekurang ajaran Kue E. Liang dan betapa Kue E. Chiang menolongnya hingga ia dibebaskan dan dapat membunuh Kue E. Liang. Bubeng menjuru dan berkata. Maaf, Tai Ong. Tak ku sangka seorang kepala bajak seperti kau ini masih mempunyai sifat satria dan gagah. Kue E. Chiang membalas hormat dan air matanya turun kembali membasai pipinya. Tai Hiap, sungguh aku merasa malu. Aku dengan saudara misanku telah tersesat menjadi kepala bajak. Walaupun kami tak pernah berlaku sewenang-wenang, tapi betapapun juga, bajak tetap penjahat dan dikutuk orang. Aku telah berlaku salah terhadap Tai Hiap maka tak lain mohon maaf dan semoga Tai Hiap juga sudi menyembuhkan semua kawan-kawanku yang menjadi korban karena aku. Kalau Tai Hiap hendak menghukum, hukumlah aku yang menjadi kepala mereka, boleh aku tahu. Bunuh ataukah serahkan kepada pembesar negeri, tapi sembuhkan kawan-kawanku. Mendengar ucapan dan melihat sifat setia kawan dari kepala bajak itu, Bubeng merasa terharu dan juga girang karena dari sikapnya itu Kue E. Chiang menunjukkan kejantanannya dan bahwa hatinya belum rusak. Maka Bubeng segera menghampiri para bajak yang rebah tak bergerak karena totokan ketika mengamuk tadi dan sebentar saja 30 orang lebih anak buah bajak telah dibebaskan dari pengaruh totokan. Saudara, Kue E. Chiang, katanya kemudian kepada Kue E. Chiang, tadi kau sanggup memikul semua tanggung jawab. Nah, kuharap kau suka sadar akan kesesatan ini. Kau masih muda dan memiliki kepandaian tinggi. Buat apa menjadi bajak hingga membusukkan nama sendiri? Hari mau mati meninggalkan kulit, manusia mati harus bisa meninggalkan nama baik. Selagi hidup mengapa kau tak gunakan kepandaianmu menolong sesama hidup dan melakukan kebajikan hingga hidupmu tidak kosong dan sia-sia? Kau bukan orang jahat, juga kau adalah seorang cerdik, ku rasa kata-kataku ini sudah cukup kau mengerti. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya, terserah kepada kebijaksanaanmu sendiri. Kue E. Chiang merasa terharu dan mengaturkan terima kasih sambil berlinang air mata. Kemudian Bu Beng mengajak Chin Eng ke tepi sungai di mana Hek Hong menanti dengan tidak sabat. Tapi ketika melihat bahwa Chin Eng telah tertolong dan selamat, ia menjadi girang. Mereka lalu berlayar lagi dengan cepat. Kue E. Chiang yang merasa berterima kasih dan kagum. Kepada Bu Beng, mengirim orang-orang berkoda dan mendahului Bu Beng untuk memberi kabar kepada kawan-kawan bajak agar mereka jangan mengganggu Bu Beng kiam-kiap. Demikianlah, dua minggu kemudian, setelah menikmati pelayaran di sepanjang sungai yang mempunyai tamasha, alam indah permai itu, mereka telah mendekati laut. Air sungai menjadi liar dan buas. Sungai menjadi lebar dan dalam dan alirannya cepat sekali hingga Chin Eng merasa ngeri. Tapi karena Bu Beng bertenaga besar dibantu oleh Hek Hong yang setia, mereka dapat meluncurkan perahu mereka dengan selamat memasuki lautan. Berbeda dengan air sungai, air laut tenang seakan-akan tak bergerak sama sekali. Bu Beng dan Hek Hong yang tadinya tidak menggunakan tenaga sama sekali untuk mendayung perahu karena perahu telah laju terbawa aliran sungai hingga mereka hanya mengerahkan tenaga untuk menjaga keseimbangan dan tujuan perahu, Kini merasa seakan-akan badan perahu berat sekali karena harus menempuh air diam. Sebetulnya air laut tidak diam sama sekali bahkan di bawah permukaan air terdapat alunan gelombang, tapi permukaan laut karena luasnya tak tampak bergoyang. Pula karena mati mereka yang di atas perahu tadinya menyaksikan air sungai yang berlomba dan dengan buasnya menyerbu ke arah laut, kini melihat air laut biru luas itu menjadi berkunang-kunang. Bu Beng dan Chin Eng menggunakan tangan melindungi matu karena matahari bersinar panas berkilauan, dan mencari-cari di mana letak pulau yang dicari itu. Tiba-tiba Chin Eng menunjuk ke arah timur laut. Koko, lihat itu cepat Bu Beng memandang dan nampaklah olehnya sebuah pulau panjang kecil yang berwarna hitam kehijauan. Tidak salah lagi, itulah Hang Kotho, kata Bu Beng gembira ketika sama rasa maria melihat puncak sebuah bukit menjulang tinggi di pulau itu. Tapi tiba-tiba air laut yang tadinya diam bergelombang hebat. Anehnya yang bergelombang hanya air di depan mereka saja, seakan-akan air itu digerakkan dari bawah dan seperti ada apa-apa yang sengaja mencegat mereka. Bu Beng dan Chin Eng bersiap dengan pedang di tangan. Gelombang makin membesar dan alangkah terkejut mereka ketika tiba-tiba dari permukaan air tersembul keluar sebuah kepala ular air yang berwarna hitam. Tapi kalau ular air di sungai paling besar hanya sepaha orang, ular air yang muncul ini sedikitnya tiga kali lebih besar dari ia yang biasa. Ular air itu menyemburkan air dari mulutnya dan dengan lidah terjulur panjang, ia naik sampai sebatas leher sambil memandang ke arah perahu dengan metu berkilat. Kemudian ular itu menyelam kembali, tapi kini ekornya tampak makin mendekati perahu, tanda bahwa ia sedang berenang ke arah perahu. Tiba-tiba ular itu membentur perahu hingga terputar-putar, kemudian ia mengeluarkan kepala yang mengerikan itu di samping perahu, siap untuk menelan penumpangnya. Hek hou mengangkat dayungnya dan dengan sekuat tenaga ia memukul kepala ular itu, tapi kulit ular itu licin dan keras sekali hingga dengan diiringi suara keras dayungnya patah bahkan gagangnya terlepas dari tangan karena ia merasakan telapak tangannya pedih dan panas. Hek hou adalah seorang pemuda berangasan dan tak kenal takut. Kejadian ini tak membuatnya kapok bahkan ia mengulurkan tangan mengambil dayung yang tadi digunakan bubeng dan siap hendak memukul lagi, tapi bubeng yang teringat bahwa dayung itu adalah dayung terakhir yang akan membawa mereka ke pulau segera merebut dayung itu. Jangan pukul, kau mau menghancurkan dayung ini lagi? Bentaknya. Sementara itu, ular laut yang menerima pukulan dayung tadi seakan-akan tak merasa apa-apa, bahkan kini meletakkan kepada dan leharnya di pinggiran perahu hingga perahu menjadi miring. Binatang itu lalu bergerak hendak masuk ke dalam perahu. Chin Eng berseru keras, lalu dengan cepat ia menyambar dan mengayunkan pedangnya membacok. Tapi pedangnya pun terpental kembali, karena leher ular itu tertutup oleh sisik yang keras bertumpuk-tumpuk lagi sangat licin hingga mata pedangnya tidak dapat melukainya. Tapi tenaga Chin Eng cukup membuat ular itu kaget dan bergerak cepat dengan mulut terbuka ke arah Chin Eng, bubeng secepat kilat menyerang sambil berkata kepada Chin Eng. Jangan bacok, tusuk saja dan ia gunakan pokiamnya menusuk leher kanan ular itu dengan gerakan panah wasiat menembus baja. Sementara itu Chin Eng yang tadinya hendak membacok pula, setelah mendengar nasihat bubeng segera merubah gerakannya dan menusuk dari kiri ke arah leher ular itu. Benar saja dugaan bubeng, ujung pedang yang tajam walaupun tak dapat menembus sisik yang sangat licin dan keras itu, tapi dapat menerobos di antara sisik dan menancap di kulit ular itu. Merasa betapa lehernya tertusuk dari kanan kiri hingga mengeluarkan darah dan sakit sekali, ular itu berontak dan menyentak-nyentakan kepalanya ke kanan kiri. Tenaganya besar sekali hingga dengan kaget Chin Eng terpaksa melepaskan pedangnya yang masih menancap di leher ular. Tapi bubeng yang berkepandaian tinggi cepat menggunakan kegesitan dan tenaganya mencabut pedang yang merah karena darah ular. Ular itu mendesis dan dari lubang hidungnya keluar asap hitam menyambar. Untung Chin Eng dan bubeng dapat berkelit jauh ke belakang. Kemudian ular itu menggerak-gerakan kepada dan matanya melirik ke arah pedang Chin Eng yang masih menancap di lehernya dan ronce pedang warna merah itu melambai-lambai tertiup angina. Ular itu menjadi marah sekali dan menggigit-gigit ke arah gagang pedang di leher. Tapi mulutnya tak dapat mencapainya. Ia menjadi bagaikan gila dan mencebur ke dalam air terus berenang ke sana kemari setelah menimbulkan gelombang besar dan kacau yang membuat perahu itu terayun-ayun. Ia menyelam ke dalam air dan lenyap dari pemandangan, hanya meninggalkan darah merah di atas perahu dan gelombang-gelombang kecil, akibat dari amukannya tadi. Bubeng menghela nafas lega dan Hekhou menelan ludah. Sungguh hebat dan berbahaya kata Hekhou sambil menjulurkan lidah. Tapi akhirnya pedang Kounio tentu dapat membunuhnya. Mengapa begitu tanya Chin Eng yang masih berdebar-debar karena kaget tadi? Ular itu kebingungan tak dapat melepaskan pedang yang menancap di lehernya hingga ia akan sibuk menggigit-gigit ke arah pedang dan lupa makan lupa tidur dan akhirnya ia tentu mati. Kelaparan Bubeng dan Chin Eng tertawa mendengar obrolan ini. Untung kau tadi tidak menggunakan dayung ini untuk memukul lagi, kata Bubeng. Kalau dayung ini patah bagaimana kita bisa sampai ke pulau itu? Kemudian Bubeng menggunakan dayung itu untuk mendayung sekuat tenaga agar mereka dapat sampai ke pulau yang dituju secepat mungkin. Biarpun pulau itu dari situ tampak dekat saja, tapi setelah mendayung setengah hari baru mereka sampai di pantai pulau sebelah selatan. Mereka segera mendarat dan Hekhou menarik peraunya ke darat. Mau tak mau Bubeng merasa ngeri juga ketika memandang ke atas pulau yang merupakan bukit dengan puncak yang meruncing ke atas karena pulau itu ternyata penuh dengan hutan yang agaknya belum pernah didatangi orang dan masih sangat liar. Karena pada waktu itu matahari telah bersembunyi di balik puncak dan cuaca telah mulai gelap, Bubeng mengajak Chineng dan Hekhou beristirahat di bawah pohon-pohon syong yang besar. Tapi Chineng berkata, dulu ayah menceritakan padaku bahwa ia ketika dating ke pulau itu telah membuat sebuah pondok kecil dari bambo di tepi pantai sebelah selatan. Mari kita cari pondok itu agar dapat mengasuh dengan tenang. Maka mulailah mereka bertiga mencari pondok itu. Dan benar saja, di tempat yang agak tinggi terdapat sebuah pondok dengan kaki bambo oanjang di empat sudut. Dengan ringan Bubeng dan Chineng dapat meloncat ke atas, memasuki pondok di atas yang terbentang lebar. Tapi Hekhou yang belum tinggi kepandainya telah mencoba beberapa kali belum juga dapat berhasil mencapai pintu karena kaki pondok itu tingginya tak kurang dari dua tombak. Terpaksa sambil tertawa Bubeng mengulurkan tangannya dan ketika Hekhou meloncat lagi, ia tangkap lengan Hekhou dan menariknya ke atas.